Viral, kena prank, lomba panjat berhadiah janda ternyata laki-laki didandanin. Viral lomba panjat pinang berhadiah janda di Cianjur, Jawa Barat, kini sang pemenangnya malah kecewa berat. Diketahui beberapa waktu lalu, lomba panjat pinang berhadiah janda muda di Cianjur viral di media sosial. Dalam perlombaan 17 Agustusan itu, janda muda itu diperebutkan oleh sebanyak 27 orang peserta pria terdiri dari 9 kelompok. Lomba itu terbilang nyeleneh hingga jadi perbincangan di netizen. Di sisi lain, netizen juga penasaran siapa sosok janda muda dibalik hadiah lomba panjat pinang di Cianjur tersebut. Usai diusut, ternyata sosok janda muda itu bukanlah asli seorang wanita dan janda muda. Hal ini diungkap oleh Haris Iskandar, 35, ketua panita tanggal 17 Agustus di Cianjur tersebut. Ia mengatakan sosok janda muda itu bukan seorang wanita, melainkan seorang pria. Pria itu sengaja didandan menyerupai wanita sehingga menarik perhatian warga. Terima kasih telah menonton!